beberapa contoh kebijakan atau aturan atau pedoman yang dipakai perusahaan untuk melakukan controlling terhadap aktivitas dari organisasinya. Jadi yang kita bahas hari ini sekarang adalah mungkin kita bisa masuk ke teknis ya bagaimana misalkan manajemen itu melakukan pengontrolan atau monitoring terhadap perusahaannya gitu. Jadi salah satu caranya itu adalah dengan membuat sebuah aturan, pedoman, guideline mungkin adik-adik juga mengenal istilah SOP ya. SOP, nah itu yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana peran aturan, pedoman, kebijakan dari manajemen perusahaan dan juga SOP yang dibuat oleh manajemen perusahaan dalam konteks melakukan pengontrolan atau pengawasan terhadap aktivitas dari sebuah organisasi bisnis. Nah logika sederhananya kayak gini deh. Kalau awal kuliah itu teman-teman di sini diberikan kontrak kuliah enggak oleh semua pengajar di setiap mata kuliahnya? Diberikan Bapak. Diberikan Pak. Nah diberikan kan. Nah pernah enggak teman-teman di sini bertanya pada diri sendiri, kenapa sih ada kontrak kuliah gitu? Tujuannya buat apa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Izin menjawab Bapak. Oke, ini ada prosesnya. Silahkan. Ya baik, terima kasih Bapak. Jadi menurut saya dengan dilakukannya atau diberikannya kontrak kuliah tersebut, jadi saat perkulihan berlangsung itu, maka materi-materi yang disampaikan itu jadinya sesuai dengan apa yang ada di kontrak kuliah, sehingga nantinya materi yang diberikan itu akan berjalan atau tersusun dengan baik sesuai dengan kontrak yang diberikan, sehingga nanti saat, misalnya saat ujian akhir semester itu, jadi jadwalnya itu tepat sesuai dengan yang dikontrak Bapak. Terima kasih. Ya, sebenarnya kan kontrak itu mengikat antara pihak-pihak yang berkepentingan kan dalam sebuah konteks. Kalau di bisnis itu kan biasanya ada perjanjian, ada kontrak kerja, dan seterusnya yang mengikat beberapa pihak dalam sebuah aturan atau pedoman yang memang disepakati bersama. Kalau di kontrak kuliah kita ambil contoh ya untuk menjelaskan monitoring atau controlling ini dengan lebih mudah. Sebenarnya kan kita bisa lihat dari sisi dosen, pengajar, dan sisi mahasiswa. Kontrak kuliah itu dipergunakan oleh dosen untuk mengontrol mahasiswanya. Kan nggak mungkin mahasiswa yang mengontrol dosen ya, sampai di sini jelaskan ya. Jadi kan setiap pihak yang ada dalam kontrak kuliah itu kan anggap aja pihak dosen dan pihak mahasiswa. Dalam konteks ini kan yang melakukan pengontrolan kan dosen ya, karena dosen yang diberikan hak dan kewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa. Sehingga dalam sisi controlling atau pengawasan ini, maka kontrak kuliah itu dipergunakan oleh dosen untuk melakukan pengawasan terhadap mahasiswanya. Jadi kontrak kuliah akan diberikan misalkan etika berpakaian, kemudian keterlambatan, berapa sih waktu yang bisa diberikan untuk keterlambatan, kemudian pemberinaan nilai, kemudian pengawasan-pengawasan yang lain dalam kelas gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat controlling atau pengawasan ini, itu sebenarnya berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak perlu kita ambil jauh-jauh dalam konteks perusahaan yang besar ya. Dalam kehidupan di kampus pun itu sudah dilakukan konsep controlling atau monitoring ini. Jadi contoh sederhananya dengan menyusun kontrak kuliah. Jadi dosen akan membuat kontrak kuliah untuk memastikan bahwa proses pengawasan atau controlling terhadap mahasiswanya itu bisa berjalan dengan baik. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih dosen itu harus melakukan pengontrolan atau controlling terhadap mahasiswanya? Tujuannya ya pasti untuk memastikan bahwa mahasiswa itu benar-benar belajar dengan baik kan? Maksudnya mematuhi aturan di kelas, kemudian bisa memahami materi dengan baik, dan sampai akhirnya mencapai tujuan bersama yaitu pemahaman yang baik dan nanti ujung-ujungnya adalah mendapatkan nilai yang baik. Jadi tujuan controlling itu sebenarnya untuk memastikan bahwa semua pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak itu atau pedoman itu, itu bisa mendapatkan tujuan yang sama-sama baik. Sampai di sini jelas kan ya pengantar dari konsep controlling ya, contoh sederhananya ya. Oke, jadi ini juga dipraktekan oleh manajemen perusahaan. Jadi manajemen perusahaan itu dia juga membuat beberapa SOP, dia biasanya dibedakan berdasar beberapa divisi ya. Misalkan SOP atau peraturan khusus untuk divisi keuangan, kemudian peraturan khusus untuk divisi gudang gitu misalkan, kemudian peraturan atau pedoman khusus untuk divisi apa misalkan pengangkutan atau shipping gitu. Jadi di beberapa organisasi yang besar itu kan mereka punya struktur organisasi yang kompleks ya, mungkin struktur organisasi sudah dibahas di pertemuan sebelum UTS ya. Jadi ketika struktur organisasinya semakin kompleks, kemudian divisi dan subdivisinya itu semakin banyak, maka secara teoritis konsep controlling atau pengawasannya itu akan semakin susah. Kenapa semakin susah ya? Karena yang diawasi oleh manajemen itu sangat banyak gitu ya. Apalagi karyawannya itu sampai ribuan, sampai jutaan, kemudian mereka punya beberapa kantor cabang seperti perusahaan multinasional. Jadi konsep di sini yang ingin saya tekankan ke teman-teman semua bahwa semakin kompleks dari organisasi bisnis atau struktur organisasinya semakin kompleks, maka proses monitoring atau controlling atau pengawasannya juga akan semakin kompleks gitu. Nah ketika kita bicara konsep pengawasan yang kompleks, maka cara untuk mengatasinya itu adalah dengan membuat pedoman atau peraturan khusus yang berlaku di masing-masing divisi. Jadi peraturan untuk misalkan divisi keuangan itu akan berbeda dengan peraturan untuk divisi di bidang yang gudang dan seterusnya atau divisi gudang gitu. Tujuannya untuk apa? Karena setiap divisi itu kan punya karakteristik masing-masing ya. Misalkan divisi keuangan tentu cara kerjanya atau tujuan kerjanya dia itu akan berbeda dengan divisi produksi contohnya. Sehingga ketika karakteristiknya berbeda, maka manajemen itu harus membuat kebijakan atau aturan yang berbeda-beda juga untuk masing-masing divisi. Jadi konsep kedua yang ingin saya tekankan bahwa untuk melakukan pengawasan pada organisasi bisnis yang kompleks banget, kompleks sekali gitu ya, maka harus dibuat sebuah aturan atau pedoman spesifik yang memang berlaku untuk masing-masing divisi tersebut. Jadi itulah beberapa konsep dasar dalam monitoring atau controlling ya dalam prinsip manajemen atau pengelolaan perusahaan. Satu, semakin kompleks perusahaannya maka controllingnya atau kegiatan pengawasannya itu akan semakin kompleks juga. Jadi berbanding lurus dia. Semakin gede perusahaannya maka proses pengawasan atau monitoringnya juga akan semakin besar. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara konsep controlling pada perusahaan yang besar dan mereka punya divisi yang banyak, punya cabang juga di beberapa negara, misalkan perusahaan multinasional, maka manajemen itu juga akan membuat aturan-aturan spesifik yang mungkin berlaku untuk setiap divisi. Jadi setiap divisi di negara ini itu memiliki aturan berbeda dengan setiap divisi di negara ini. Misalkan contohnya ambil perusahaan yang bergerak misalkan nanti di sektor kelautan atau perikanan ya. Mungkin nanti teman-teman bisa berikan contoh perusahaan di bidang kelautan perikanan yang multinasional ya. Artinya dia punya cabang di beberapa negara, kita bisa masuk ke website perusahaan yang misalkan dia di Malaysia dengan di Indonesia. Kita akan bandingkan kebijakan controllingnya seperti apa. Pasti ada yang berbeda. Karena karakteristik dari negaranya juga berbeda dan sumber daya manusia yang mereka pakai di negara tersebut juga berbeda. Maka konsep controlling dan pengawasannya juga pasti akan berbeda. Oke, sampai di sini dulu pengantarnya. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman semua di sini? Apa bisa dipahami ya? Dasar atau konsep dasar dari melakukan pengawasan ya? Sepertinya materi ini cukup. Oke, sudah ya. Jadi itu konsep dasarnya. Jadi dua saja dulu karena kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Jadi contohnya seperti kontrak kuliah lah. Jadi dosen itu menggunakan kontrak kuliah untuk melakukan monitoring atau pengawasan terhadap mahasiswanya. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa itu bisa belajar dengan baik sehingga semuanya bisa lulus di mata kuliahnya gitu ya. Oke, misalkan sekarang saya akan coba presentasikan ya. Saya dapat satu contoh perusahaan yang lengkap lah prosedurnya atau kebijakannya ya. Cuma ini mungkin nggak masuk ke industri kelautan ya. Tapi dia masuk ke shipping sih, pengangkutan gitu. Jadi saya anggap itu sama ya. Karena saya nggak tahu contoh perusahaan multinasional yang bergerak di industri kelautan yang punya beberapa kebijakan atau pedoman yang lengkap bahkan untuk kebijakan di bidang lingkungan dan seterusnya gitu ya. Jadi sekarang kita masuk ke website perusahaan ya. Ini layar saya terlihat kan ya? Terlihat Bapak. Terlihat Bapak. Oke, terima kasih. Jadi ini nama perusahaannya marflatmarine.com ya. Jadi dia bergerak di pengangkutan atau shipping. Jadi teman-teman bisa cek di marflatmarine.com. Cuma karena saya belum dapat perusahaan yang khusus di perikanan kelautan yang punya banyak kebijakan gitu ya. Jadi saya pakai contoh ini saja. Jadi kalau minggu depan teman-teman ada punya contoh perusahaan yang lengkap itu kebijakannya apa namanya itu bisa dipakai ya sebagai bahan kita belajar gitu ya. Jadi di sini ada menu company policies ya atau kebijakan-kebijakan perusahaan gitu. Jadi di sini perusahaannya cukup baik karena mereka menuliskan banyak sekali kebijakan yang terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah jadi tujuan mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan ini itu kan tentu untuk konsep controlling ya atau pengawasan. Artinya kalau konsep pengawasan itu kan bisa berasal dari manajemen perusahaan sendiri kemudian bisa berasal dari pemerintah juga bisa berasal dari masyarakat juga atau berasal dari LSM dan seterusnya. Jadi pengawasan itu maksudnya nggak selalu harus dilakukan oleh manajemen perusahaan ya. Dalam kondisi bisnis yang seperti sekarang masyarakat publik seperti kita itu bisa melakukan pengawasan. Misalkan contohnya ada industri perikanan gitu yang melakukan pencemaran terhadap sungai gitu ya. Jadi kita bisa melaporkan itu. Kan itu maksudnya pengawasan juga dalam konsep ini gitu. Tapi kita di sini lebih membahas tentang pengawasan dilakukan oleh manajemen perusahaan dulu ya. Sebelum kita nanti membahas pengawasan dilakukan oleh pihak-pihak di luar manajemen perusahaan. Nah di sini dia sudah baik sekali ya menuliskan tentang pernyataan misi dari perusahaannya. Karena biasanya di beberapa perusahaan yang sudah sustain atau yang sudah bagus dasar dia membuat kebijakan itu adalah visi dan misi perusahaannya. Misalkan ini sudah ditebalkan ya oleh mereka ya. Mereka tuh ingin menjadi perusahaan yang zero incidence atau berarti kecelakaan kerjanya itu nol ya gitu ya. Kemudian mereka ingin jadi perusahaan yang ramah lingkungan lah. Kemudian pengurangan dalam emisi dan zero detention. Artinya perusahaan yang insiden kerjanya nol dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah misi mereka atau apa sih yang perusahaan inginkan ketika melakukan aktivitas bisnis. Artinya bahwa ketika mereka bilang zero incident artinya manajemen sudah berkomitmen bahwa setiap aktivitas bisnis yang ada di perusahaan saya maka itu harus minim atau nihil dari kecelakaan kerja. Kan gitu ya komitmennya. Nah untuk mengawasi itu gimana caranya? Nah mereka bisa membuat semacam SOP, prosedur kerja, kemudian guideline untuk masing-masing divisi agar terjadi zero incident tersebut gitu. Jadi konsep berikutnya konsep ketiga yang bisa saya sampaikan bahwa aturan-aturan atau pedoman dalam konsep controlling atau pengawasan di dalam internal perusahaan itu biasanya berasal dari visi misi perusahaan, komitmen manajemen, atau istilahnya di perusahaan ini mission statement ya atau pernyataan misi gitu. Perusahaan ini ingin apa sih? Maka mereka akan menurunkannya dalam sebuah kebijakan atau prosedur. Misalkan ketika mereka ingin menjadi perusahaan yang pengangkutan, shipping, tapi tetap ramah lingkungan, kebijakannya seperti apa sih? Nanti kita akan lihat di sini. Jadi konsep ketiga untuk menambah konsep kedua, konsep tadi yang saya awal sampaikan itu bahwa semua aturan atau kebijakan yang dipergunakan manajemen perusahaan untuk melakukan pengawasan atau controlling di dalam internal perusahaan itu umumnya akan berasal dari visi dan misi perusahaan, kemudian dokumen komitmen manajemen, dan juga mission statement atau perusahaan itu ingin apa sih gitu ya. Jadi karena ini perusahaannya contohnya dari pengangkutan, jadi ya zero incident, kemudian zero emission, kemudian ramah lingkungan, dan seterusnya. Jadi semua aturan itu nanti akan bermuara pada tujuannya ini gitu. Sama seperti di kelas gitu, pasti setiap dosen ingin anaknya, anak-anak didiknya lulus semua ya, berarti zero ketidak lulusan gitu. Nah maka tujuan controlling itu nanti akan memastikan bahwa setiap mahasiswa yang ada di kelas itu benar-benar mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga tujuan dari zero ketidak lulusan itu menjadi tercapai gitu. Oke, sampai di sini jelas ya? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Oke, jelas ya? Saya lanjutkan Bapak sepertinya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini mission statementnya yang menjadi dasar dari kebijakan-kebijakan yang berlaku di perusahaan marflatmarin.com ini ya. Oke, berikutnya, nah ini ada kebijakan keselamatan di perusahaan. Jadi mereka itu sangat concern terhadap environment, lingkungan, dan juga aset yang mereka punya atau property. Mereka ingin mengurangi adanya human injury, cedera, atau bahkan kehilangan kehidupan ya. Atau ini bahasa Inggrisnya loss of life, kehilangan kehidupan ya teman-teman udah paham lah. Nah jadi beberapa kebijakan terhadap perusahaan ini, keamanan perusahaan ini contohnya memberikan praktik keselamatan dalam operasi kapal dan lingkungan kerja. Jadi memberikan misalkan pelatihan, kemudian pedoman yang jelas dalam konsep keselamatan kerja mereka seperti apa. Karena kan kalau kita tahu industri pengangkutan itu kan kecelakaan kerjanya juga levelnya cukup tinggi ya. Jadi mereka juga harus concern pada isu itu. Jadi ini contohnya, kemudian praktiknya mereka menggunakan yang namanya system safety management system gitu ya. Jadi for this purpose, the company has developed and implemented a safety management system. Jadi kebijakan itu mereka turunkan dalam sebuah sistem-sistem tertentu. Yang tentu memang sistem ini dibuat sendiri oleh perusahaan ya, yang didasarkan pada karakteristik perusahaan gitu. Jadi mereka punya sebuah sistem yang namanya SMS, safety management system untuk mendukung dari kebijakan safety company-nya perusahaan gitu. Oke, nah ini contoh dari yang pertama ya. Jadi safety company policy itu tujuannya ini, kemudian mereka akan mewujudkannya dalam sebuah praktik yang diberi nama safety management system atau SMS. Kemudian berikutnya ada kebijakan terkait dengan kesehatan, safety, dan environmental policy gitu ya. Ini kebijakan terkait dengan lingkungan. Oke, misalkan kemudian ini yang terkait ya, ada kata-kata disini yang menarik buat saya, conservation of the environment. Jadi namanya juga pengangkutan di bidang kelautan gitu ya, isu lingkungan mungkin akan lebih besar ya. Misalkan ketika mereka mengangkut minyak gitu contohnya, bagaimana sih prosedur perusahaan ketika mendapatkan dalam tanda petik job untuk melakukan shipping terhadap minyak. Jadi bayangkan kalau misalkan minyaknya itu bocor, tentu akan environmentnya itu akan tercemar ya. Dan biaya untuk mengembalikan laut akibat tercemarnya minyak itu tentu membutuhkan ongkos yang sangat besar bagi perusahaan. Jadi dalam konsep ini, kebijakan ini tentu untuk mencegah ya. Mencegah terjadinya, apa namanya, gangguan dari sisi lingkungan akibat aktivitas bisnis perusahaan gitu. Jadi mereka punya policy terkait dengan environmental. Oke, bahkan ditanda tangannya oleh CEO-nya langsung ya. Jadi ini sudah resmi dari perusahaan. Terus untuk ini ada beberapa aturan yang mereka pakai ya. Misalkan dari negara mereka tujuannya. Jadi kalau perusahaan shipping itu kan negara asal sama negara tujuan itu mungkin punya aturan yang berbeda ya. Dan mereka harus mentaati dua aturan tersebut gitu. Kemudian ada juga khusus environmental policy. Jadi ini ya, dia bergerak di pengangkutan minyak dan bahan-bahan kimia. Jadi tentu kalau konsepnya dia pengangkutan di minyak dan bahan-bahan kimia, isu lingkungan juga jauh lebih besar. Kemudian dia harus mengikuti ISO 14001 yang memang khusus untuk aturan khusus terkait dengan lingkungan. Jadi ketika perusahaan itu akan membuat sebuah kebijakan, maka mereka juga akan melihat kebijakan-kebijakan lain yang berlaku di negara itu atau kebijakan internasional yang berlaku. Kalau ISO 14001 itu kan sudah kebijakan umum ya yang berkaitan dengan isu lingkungan. Maka kebijakan perusahaan yang terkait dengan lingkungan ini itu juga harus mengacu pada ISO 14001 yang sudah jadi kesepakatan bersama gitu. Jadi mereka juga concern terhadap greenhouse gas atau gas rumah kaca ya. Kemudian emisi CO2 dan seterusnya. Karena kan kita tahu kapal mungkin akan menghasilkan emisi yang lebih besar buat udara gitu. Jadi mereka memang sangat concern terhadap efisiensi energi untuk menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam pengangkutan. Jangan sampai emisinya besar tapi aktivitas bisnisnya itu kecil. Sehingga lingkungannya rusak gitu. Jadi ada kebijakan terkait dengan lingkungan, environmental policy. Kemudian ada juga company security policy ya. Terkait dengan keamanan dari perusahaan. Ya mereka kan tahu bahwa mereka ada di pelabuhan, kemudian aktivitas bongkar muatnya menggunakan sumber daya manusia yang banyak. Kemudian ada kecelakaan kerja dan seterusnya. Jadi keamanan dalam lingkungan perusahaan juga menjadi semakin penting. Dan mereka juga lihat ya mereka menggunakan istilah cyber security di sini. Jadi konsep keamanan ini bukan hanya keamanan fisik saja. Tapi juga keamanan non-fisik dalam bentuk keamanan cyber gitu ya. Jadi jaringan internet perusahaan, kemudian dan transaksi keuangan perusahaan yang digital dan seterusnya. Oke jadi seperti itulah contohnya kalau di company security policy. Ini banyak sekali ada kebijakannya ya. Kemudian ada drug and alcohol policy. Nah pikirkan coba teman-teman kenapa harus ada kebijakan ini. Apakah ini kebijakan berlaku juga di industri yang lain? Nah itu bisa kita bahas itu di studi kasus minggu depan misalkan ya. Quality management system policy gitu. Jadi kebijakannya itu banyak banget. Bahkan ada efisiensi energi juga yang berdasarkan ISO 14001. Kemudian ada kode etik dan kode of conduct. Jadi kode etik perusahaan dan kode of conduct dari perusahaan tersebut. Jadi ini tergantung dari karakteristik masing-masing perusahaan. Kode etiknya itu berbeda-beda. Mungkin teman-teman di industri kelautan dan perikanan itu punya kode etik yang kesepakatan bersama itu juga bisa dimasukkan. Atau memang khusus yang dibuat oleh manajemen perusahaan gitu. Dan bahkan mereka punya social media policy ya. Di era digital sekarang mereka punya kebijakan terkait dengan social media gitu. Jadi terkait dengan akun-akun social media mereka. Misalkan siapa yang boleh posting. Terus informasi apa saja yang boleh diposting dan seterusnya. Jadi ini sudah ada terkait dengan social media policy. Jadi cukup banyak juga ya. Kan ada beberapa kata di sini. Don't disclose any confidential property or sensitive information about the company. Jadi nggak boleh mendisclose atau mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia dalam perusahaan. Nah kan ini sudah konsep pengawasan ya. Controlling ya. Jadi siapapun admin dalam tanda petik gitu ya. Social media dari perusahaan ini. Maka mereka nggak boleh posting beberapa informasi yang rahasia yang terkait dengan perusahaan. Termasuk juga nama dari karyawan mereka, customer mereka, vendor, kontraktor, supplier, kompetitor dan lain sebagainya gitu. Dan beberapa kantor juga sekarang di luar negeri terutama ya itu sudah punya kebijakan terkait social media untuk perusahaannya. Di kampus di luar negeri itu juga ada kampus yang memang membuat kebijakan khusus terkait dengan social media mahasiswanya. Misalkan informasi apa sih yang boleh diposting oleh mahasiswa terkait dengan kampusnya. Mereka boleh mengkritik kampus tapi dalam batasan seperti ini gitu contohnya. Jadi beberapa kampus di luar negeri itu sudah punya kebijakan bersosial media untuk mahasiswanya. Kalau di Indonesia saya belum tahu ya. Jika teman-teman tahu mungkin nanti bisa dibagi infonya gitu. Nah ini yang menarik nih. Harassment and bullying policy. Jadi kalau kita lihat di iklim lingkungan kerja ya mungkin kan ada harassment tuh kekerasan gitu. Kemudian bullying itu perundungan atau apa ya bahasa Indonesia nya ya. Bullying itu teman-teman paham kan ya membully gitu jelas kan ya maksudnya. Mengintimidasi gitu. Paham Bapak. Mengintimidasi baik fisik atau non fisik, baik verbal atau non verbal gitu ya. Nah di perusahaan dengan konsep ketika manajemen itu ingin membangun budaya perusahaan yang baik atau etos kerja yang baik maka mereka harus punya kebijakan terkait harassment dan bullying ini gitu. Jadi mereka ingin agar ya suasana perusahaannya itu aman, tenang, jadi gitu. Dan di sini ya the policy applies to harassment and bullying on the grounds of disability, gender, marital status, sexual orientation, age dan seterusnya. Age dan seterusnya. Jadi kebijakan ini berlaku untuk isu-isu tentang disabilitas, gender, kemudian ras, warna rambut, warna kulit, asal, nasionalisme, eh nasionality, negara, asal dan seterusnya gitu. Jadi bahkan perusahaan ini udah punya kebijakan terkait dengan harassment dan bullying. Yang kadang di perusahaan Indonesia itu belum sampai masuk ke kebijakan seperti ini gitu. Beberapa perusahaan ya itu belum ada kebijakan terkait dengan perundungan. Bahkan di sekolah mungkin atau di kampus itu belum ada aturan spesifik atau dalam tanda petik misalkan SK gitu ya yang menyatakan tentang kebijakan terkait dengan bullying sampai kena sanksi dan seterusnya gitu. Jadi ini sangat penting. Ini perusahaan yang baik yang sudah memasukkan konsep controlling dalam sumber daya manusia mereka gitu. Jadi mereka punya commitment ya, it is committed to eliminating intimidation in any form. Jadi mereka ingin menghilangkan semua bentuk intimidasi dalam bentuk apapun. Kemudian ada social responsibility policy. Jadi karena mereka mungkin perusahaan yang besar, jadi mereka harus memiliki tanggung jawab sosial pada lingkungannya atau pada komunitas sosial lah gitu ya. Jadi ini udah ada dan seterusnya. Nah disini whistleblowing policy ini menarik. Pernah teman-teman pernah dengar whistleblowing nggak? Whistleblowing itu pernah dengar? Istilahnya biasanya yang kasus-kasus korupsi itu biasanya ada whistleblower gitu. Pernah dengar nggak? Belum pernah Bapak. Whistleblower itu artinya orang yang mengungkapkan secara langsung, oh disini ada kasus korupsi nih gitu. Jadi itu namanya whistleblower. Whistleblower itu peniup peluit ya. Whistle itu kan peluit. Blower itu kan peniup. Jadi dia yang memberikan informasi pada manajemen bahwa oh ternyata di perusahaan ini ada korupsi loh gitu. Nah disini udah ada kebijakan tentang whistleblowing policy gitu ya. Jadi company ini tuh berusaha untuk menjaga aspek bisnisnya dengan jujur dan berintegritas ya. Jadi misalkan kalau ada karyawan nih tau atasannya itu melakukan korupsi, maka dengan kebijakan whistleblowing policy ini, karyawan yang melaporkan atasannya untuk kasus korupsi itu akan aman gitu contohnya. Atau dilindungi oleh manajemen perusahaan sepanjang dia memang jujur dan tidak terlibat dalam kasus tersebut. Itu namanya whistleblowing policy ya. Nah apakah nanti di Indonesia ada policy atau kebijakan seperti ini? Kita coba cek ya. Jadi nanti mungkin teman-teman minggu depan berikan saya nama perusahaan di Indonesia ya. Yang bergerak di industri kelautan dan perikanan. Nanti saya akan cek websitenya. Ada nggak kebijakan-kebijakan yang lengkap seperti ini? Kita akan bandingkan ya. Oke dan ada cyber security lagi dan seterusnya. Oke banyak. Oke jadi ada berapa kebijakan tadi ya? Oke anggaplah 10 ya. Nah ini baru kebijakan umum yang ada di dalam perusahaan. Yang ada di internal perusahaan. Ini belum adalah kebijakan-kebijakan spesifik yang berlaku di divisi masing-masing. Jadi ini masih kebijakan dari perusahaan. Nanti ada lagi divisi policy, ada lagi subdivision policy dan seterusnya. Jadi mungkin dalam perusahaan ini mungkin nanti ada ratusan kebijakan yang terkait. Satu kebijakan ini mungkin nanti akan dipecah lagi jadi 10 kebijakan dan seterusnya. Nah sekarang pertanyaan saya ke teman-teman di sini. Ini kira-kira kenapa sih marflatmarin.com ini menyusun kebijakan yang banyak seperti ini? Ini tujuannya buat apa sih? Bukannya mereka enggak akan ribet nih dengan kebijakan yang banyak ini? Atau mereka justru malah diuntungkan oleh kebijakan yang banyak ini? Ada banyak sekali kebijakan atau aturan yang berlaku di perusahaan ini. Kira-kira menurut teman-teman semua, kebijakan ini kenapa sih dibuat sebanyak itu? Bukannya jadi ribet ya? Atau malah menguntungkan perusahaan? Siapa yang bisa berikan pendapat? Ya izin memberikan pendapat Bapak. Oke silahkan Margaret. Menurut saya mengapa perusahaan itu memberikan mengenai kebijakannya di situs tersebut? Menurut saya agar para perusahaan yang lain dapat melihat bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang memberikan contoh yang bagus terhadap karyawannya. Dan juga nanti para pelamar yang ingin melamar pekerjaan. Kesitu mereka sudah mengetahui bahwa perusahaan ini adalah perusahaan bagus yang setidak hanya mempentingkan untuk mendapatkan keuntungan saja. Tapi juga memberikan keselamatan untuk para pahlawannya juga Bapak. Terima kasih. Oke terima kasih karyawan. Eh terima kasih Margaret. Jadi intinya kayak yang saya tangkap tadi memberikan perlindungan ke karyawan gitu ya. Kemudian oke jadi menurut Margaret ini enggak meribatkan perusahaan ya tapi malah menguntungkan gitu ya. Iya Bapak. Oke yang lain ada pendapat enggak? Kira-kira kebijakan sebanyak itu meribatkan perusahaannya enggak ketika mengontrol karyawannya atau malah menguntungkan dari sisi perusahaannya? Ada yang punya pendapat enggak? Oke Larasati ya. Larasati Hutagaol silahkan. Izin menjawab Bapak. Ya silahkan Larasati. Menurut saya perusahaan itu bagus dengan membuat banyak kebijakan agar semua kegiatan dalam perusahaan itu dapat terlaksanakan dengan baik Bapak. Malahan kalau tidak mempunyai kebijakan kegiatan dalam perusahaan itu tidak akan terarah dengan baik Bapak. Terima kasih Bapak. Oke jadi menguntungkan ya dua-duanya udah menguntungkan tadi Larasati dan siapa tadi ya maaf yang tadi siapa ya lupa saya. Margaret Bapak. Margaret ya oke. Jadi Larasati dan Margaret udah menyampaikan bahwa banyaknya kebijakan atau prosedur yang berlaku di dalam perusahaan itu ternyata tidak meribatkan manajemen. Justru akan menguntungkan manajemen dalam proses pengawasan. Ada nggak yang punya pendapat lain? Pak saya berpendapat nih bahwa kalau perusahaan itu terlalu banyak kebijakan justru itu kan meribatkan gitu. Karena ini 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 gitu. Ada nggak punya pendapat lain? Atau kalian deh yang punya pengalaman misalkan pacaran gitu ya. Terlalu banyak aturan gitu di pacaran misalkan. Kalian dan pacar punya aturan bahwa setiap jam 10 malam itu harus lapor. Terus setiap jam 7 pagi itu harus ucapin selamat pagi masing-masing. Terus setiap jam 12 siang harus lapor kalau udah makan siang. Bukannya jadi ribet kalau kayak gitu. Siapa yang punya karakteristik pacaran seperti itu harus lapor ke pacarnya? Mungkin sekarang bisa curhat. Ayo. Ada yang punya pendapat bahwa ternyata banyak aturan itu atau kebijakan itu meribat loh ternyata? Ada yang punya pendapat? Oke kita akan jawab minggu depan ya. Perusahaan seperti Marflat Marine yang tadi itu ketika mereka punya kebijakan yang begitu banyak dalam bentuk policy-policy atau guidelines itu justru menguntungkan mereka atau malah membuat ribet dari manajemen perusahaannya? Ya sebenarnya teman-teman udah bisa menjawab itu ya. Khususnya buat teman-teman yang punya dalam ternyata petik karakteristik pacaran yang saling punya banyak aturan lah dalam konsep pacarannya. Harus saling lapor lah, harus ucapin selamat malam lah, harus ini dan seterusnya. Mungkin nanti minggu depan kita jawab ya. Jadi tolong ingatkan saya, jadi saya punya tugas nih untuk menjawab pertanyaan kalau policy atau pedoman yang ada dalam sebuah perusahaan itu banyak sekali apakah itu akan menguntungkan manajemen untuk mengontrol karyawan atau mengontrol divisi yang ada dalam perusahaannya atau justru meribatkan atau justru menguntungkan ketika melakukan pengontrolan? Jadi itu kan kita jawab minggu depan bersama-sama ya. Jadi tolong teman-teman nanti dipikirkan juga jawabannya seperti apa dan seterusnya gitu. Jadi kita akan bahas itu minggu depan. Atau mungkin teman-teman di sini biasanya kalau mahasiswa itu atau yang generasi muda kan punya aturan ya terhadap diri sendiri ya. Oh saya harus bangun pagi jam 6 gitu. Setelah bangun pagi saya harus merapikan tempat tidur. Setelah itu saya langsung mandi, setelah itu saya langsung sembayang, habis itu sarapan dan seterusnya. Kira-kira semakin banyak aturan dalam hidup kita itu memudahkan kita untuk mengontrol atau meribatkan gitu. Nah kita akan jawab itu minggu depan ya. Oke sampai di sini jelas ya? Jelas Bapak. Jelas Bapak. Jadi kita semua punya tugas ya masing-masing ini. Saya dan teman-teman di kelas, ini kelas A dan B ya? Oke dan di kelas A dan B ini punya tugas, pertanyaan tugasnya adalah ketika sebuah organisasi bisnis itu memiliki banyak kebijakan atau palsi dalam struktur perusahaannya, apakah itu akan memudahkan manajemen untuk mengontrol perusahaannya atau justru meribatkan manajemen untuk mengontrol perusahaannya. Nah itu kita akan bahas minggu depan ya. Oke jadi mau kalau teman-teman ingin tertarik dengan Marflet Marine bisa dilihat di websitenya. Cuma di sini kita nggak bisa lihat palsi ini satu-satu ya. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang industri lain misalkan pertambangan itu bisa kalau kita klik ini kita akan masuk ke dokumennya langsung gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa carikan saya satu perusahaan multinasional yang baik gitu di industri kelautan dan perikanan untuk kita lihat contoh dari kebijakannya atau guidelinenya seperti apa gitu ya. Oke. Sampai di sini jelas untuk materi sesi pertama ini? Jelas Bapak. Jelas ya. Jelas Bapak. Ya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman punya contoh kebijakan atau policy perusahaan yang bergerak di industri kelautan dan perikanan mungkin bisa disampaikan juga minggu depan ya contohnya ya. Nah sekarang saya dapatkan satu contoh guideline atau pedoman ya yang terkait dengan apa namanya industri kelautan dan perikanan ya. karena ini saya dapat dari ini ada yang tahu ini? Marine Procurement Professional Guide to Responsible Supply Chain Management. Ini dikeluarkan oleh IMPE ACT ya. Jadi yang memang concern terhadap supply chain management di industri maritim gitu ya. Jadi ini contoh ininya, contoh guideline-nya. Jadi dibuat oleh IMPE Secretary Stephen Alexander ya di tanda tangan ini. Jadi ini udah dokumen yang resmi gitu. Jadi ini contoh dari kebijakan atau aturan yang berlaku dalam sebuah organisasi. Misalkan perusahaan itu bergerak di bidang Marine Procurement gitu. Jadi mereka harus mendasarkan kebijakan internalnya pada kebijakan ini. Jika misalkan kebijakan ini berlaku secara internasional. Contohnya tadi ISO 14001 itu. Jadi semua perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan dengan transportasi laut gitu. Maka kebijakan lingkungannya harus didasarkan pada ISO 14001. Nah ini menarik karena dia bilang di kebijakan ini a world first in RSCM ya. RSCM ini adalah Responsible Supply Chain Management. Mungkin teman-teman belum mengenali istilah SCM ya. Supply Chain Management. Jadi ini semacam jalur distribusi atau kebijakan rantai pasok. Atau bagaimana kebijakan manajemen untuk melakukan distribusi terhadap barangnya. Tapi ini khusus di maritim industri gitu. Tapi kalau nanti di industri manufaktur itu punya kebijakan yang berbeda gitu ya. Jadi kebijakan ini itu bisa diambil oleh perusahaan. Kemudian dia buatkan kebijakan yang berlaku di internal perusahaan. Itu bisa. Atau dia bisa aplikasikan ini semua menjadi kebijakan yang dia. Itu terserah dari manajemen perusahaannya sendiri gitu ya. Nah jadi ini contohnya misalkan dia berisi apa tujuan dari pedoman ini. Kemudian mengapa sih Responsible Supply Chain Management itu sangat penting gitu. Ini bisa dibaca. Mungkin nanti kalau teman-teman dapat yang versi ada versi bahasa Indonesia ya. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang contoh pedoman umum untuk industri kelautan atau perikanan. Itu bisa ditampilkan juga mungkin minggu depan. Dan setelah itu di belakang ini berisi pedoman-pedoman yang harus diikuti oleh perusahaan. Jujur saya belum membaca semua ya. Tapi ini sebenarnya beberapa apa namanya. Karena ini terkait dengan tadi ya. Marflat kemarin ini kalau dia buat kebijakan. Maka dia akan dalam tanda petik mencontek kebijakan ini. Karena ini juga berlaku di bidang shipping atau pengangkutan lewat transportasi laut. Nah oke jadi seperti itulah contoh dari kebijakannya. Dan secara umum dia harus mencakup beberapa bagian ini ya. Dari Responsible Supply Chain Management. Jadi bagi perusahaan yang ingin menerapkan Responsible Supply Chain Management. Maka mereka harus mengikuti beberapa unsur ini. Atau nanti beberapa unsur ini itu akan dituangkan dalam kebijakan internal perusahaan. Itu juga boleh. Sehingga dia akan bilang di websitenya nanti ada kebijakan terkait dengan Responsible Supply Chain Management Policy gitu. Oke jadi ini contoh dari kebijakan yang bisa diambil oleh perusahaan. Ini dibuat oleh International Marine Purchasing Association ya dari UK gitu. Nah jadi misalkan saya nih, saya misalkan anggap ya bagaimana cara membuat kebijakannya. Misalkan saya anggap di, saya adalah manajemen dari marvetmarin.com ini. Dari perusahaannya. Kemudian saya lihat di websitenya. Di marvetmarin.com ini kok nggak ada kebijakan perusahaan kita tentang ini ya. Responsible Supply Chain Management ya gitu. Kemudian mereka bisa berdiskusi dengan divisi terkait atau manajemen lainnya, dewan direksi. Oh ternyata perusahaan kita memang harus buat nih, apa namanya kebijakan terkait Responsible Supply Chain Management gitu. Oke deh karena di websitenya nggak ada dan untuk transparansi publik juga sehingga publik tahu kinerja dari perusahaan kita. Maka di bagian setelah Cyber Security Policy ini kita bisa buat nih, kebijakan terkait dengan Responsible Supply Chain Management Policy. Jadi nanti di sini akan ditulis Responsible Supply Chain Management Policy gitu. Nah kemudian mereka pasti akan membuat kebijakannya kan. Dan kalau membuat kebijakan kan harus ada dasar atau pedoman utama kan. Atau semacam undang-undangnya lah yang berlaku di industri tersebut. Maka bisa mereka pakai ini. Oh ternyata IMPI ini udah buat nih, prosedur terkait dengan Responsible Supply Chain Management gitu. Oke kita baca deh, dibaca. Oh kita ambil poin ini, ini sesuai dengan karakteristik perusahaan kita. Nah contohnya ini gitu. Kemudian kita lihat lagi, kita pelajari lagi. Oh kita cocok dengan ini, kita ambil yang ini dan seterusnya. Kemudian mereka akan olah itu di bidang terkait atau divisi terkait. Dan kalau sudah sesuai maka mereka akan tampilkan di sini. Sehingga nanti ada di sini tulisannya Responsible Supply Chain Management Policy dan seterusnya gitu. Jadi memang proses membuat kebijakan atau aturan yang spesifik berlaku dalam perusahaan itu sangat tergantung dari karakteristik perusahaannya. Mereka bisa ambil semua dari pedoman yang umum ada atau mereka olah itu sesuai dengan karakteristik dari perusahaannya tersebut. Dan yang ingin saya sampaikan di teman-teman, beberapa pedoman dalam ekonomi dan bisnis itu kadang berubah. Contohnya gini deh, sekarang industri perhotelan itu harus punya sertifikat new normal. Pernah dengar gak beritanya? Belum Bapak. Bahwa sekarang kalau restoran atau hotel itu beroperasi, mereka harus menerapkan protokol kesehatan. Atau dalam tanda petik mereka harus punya prosedur terkait dengan new normal. Misalkan ketika makan, pengunjungnya udah diatur gak tempatnya? Terus hand sanitizer itu ada di mana? Pengukuran suhu itu kapan aja akan dilakukan dan seterusnya. Nah itu kan pedomannya bisa berubah-ubah ya. Yang mau saya sampaikan ke teman-teman bahwa tidak selamanya pedoman itu akan berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Jika ada kondisi tertentu atau jika ada kejadian tertentu, misalkan pandemi, maka bisa jadi kebijakan yang dibuat perusahaan itu bisa berubah total untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Sehingga proses kontroling atau monitoring itu tetap akan berjalan. Contohnya seperti kuliah kita deh. Ketika kontrak kuliah itu pertemuan tetap muka, kontrak kuliah yang kuliah daring itu bisa ngambil langsung dari kontrak kuliah yang tetap muka gak kira-kira teman-teman di sini? Misalkan kita mau buat kontrak kuliah nih, tapi kuliah kita tuh semester depan tuh full daring gitu loh. Kira-kira kontrak kuliah yang tetap muka, yang semester-semester sebelumnya, yang sebelum ada pandemi, itu bisa dipakai gak sebagai dasar untuk kontrak kuliah saat kuliah daring nanti? Izin menjawab apa Pak? Ya silahkan Pinky. Kalau menurut saya kontrak semester sebelumnya tidak bisa dipakai sepenuhnya Bapak, namun ada beberapa kontrak yang bisa tetap dilakukan Pak. Seperti praktikum yang harusnya dilakukan secara langsung, sekarang tidak bisa dilakukan secara online Pak. Begitu Bapak, terima kasih. Oke, jadi maksud Pinky di sini kan berarti perusahaan atau kampus kan harus membuat kebijakan yang baru kan? Yang disesuaikan dengan kondisi yang dialami oleh perusahaan kan? Kan gitu maksudnya Pinky ya? Iya betul Bapak. Oke, jadi poin berikutnya yang mau saya sampaikan bahwa kebijakan atau palsi-palesi yang ada di dalam perusahaan ini, itu akan berubah-ubah tergantung dengan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan. Dan contohnya, kenapa sih perusahaan itu sekarang harus buat sosial media palsi kayak ini? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa sih perusahaan itu harus buat kebijakan terkait sosial media ini? Ya bisa jadi karena karyawan mereka banyak yang punya sosial media kan gitu? Atau perusahaan itu sekarang dituntut untuk punya akun sosial media untuk mempromosikan bisnis mereka. Sehingga mau nggak mau mereka harus buat kebijakan terkait dengan sosial media. Siapa tahu 10 tahun lagi orang-orang itu udah pada bosan bersosial media. Sehingga perusahaan itu nggak lagi harus punya sosial media. Kan kebijakan ini bisa dihapus kan? Sampai di sini jelas? Jelas Bapak. Jadi yang mau saya sampaikan poinnya itu bahwa kebijakan atau palsi itu nggak berlaku harus selamanya ya. Itu harus direvisi, harus dilihat kondisi bisnis kita cocok nggak? Kalau nggak ya harus dirubah. Sehingga proses kontroling dan evaluasinya itu masih bisa berjalan sesuai dengan harapan dari perusahaan. Jadi setiap lembaga-lembaga yang mengeluarkan pedoman gitu seperti WHO gitu misalkan ya. Atau lembaga-lembaga yang lain misalkan terkait dengan pandemi ini. Kan mereka harus terus mengikuti kondisi nih. Oh ternyata gejala dari penyakitnya ini berbeda nih sekarang. Oh ternyata ini loh pedoman untuk pengobatannya dan seterusnya. Jadi itu juga berlaku bagi industri yang ada di kelautan dan perikanan. Misalkan ada kebijakan, perubahan kebijakan misalkan terkait dengan ekspor atau impor perikanan gitu. Jadi perusahaan kan mau nggak mau harus mengikuti itu kan. Atau misalkan ada undang-undang terkait dengan perikanan dan kelautan. Sehingga itu akan merubah semua policy-policy yang ada di dalam perusahaan kita. Yang tujuannya nanti untuk membantu meningkatkan proses monitoring atau controlling yang dilakukan oleh manajemen. Jadi ya bagi teman-teman yang nanti akan bergerak di masuk ke perusahaan. Atau nanti ada di divisi tertentu gitu ya mau nggak mau itu harus terus update perkembangan informasi di bidang industrinya. Sehingga kebijakan yang berlaku di perusahaan itu masih relevan dan tujuan controlling atau monitoringnya itu masih sesuai gitu. Jadi poin berikutnya itu bahwa policy atau kebijakan di sini itu masih bisa berubah. Bisa dihapus juga policy-nya kalau nggak sesuai. Atau bahkan bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Misalkan jika perusahaan memerlukan ada policy terkait responsible supply chain management ini. Maka mereka bisa menambah kebijakan yang baru di sini. Kalau mereka merasa bahwa oh ternyata cyber security ini nggak penting yaudah kita hapus gitu. Oke sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait dengan aturan atau kebijakan yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan controlling. Ada pertanyaan? Oke jadi saya ulangi konsep dasar dari konsep controlling untuk pengawasan ya. Yang pertama ada masih ingat tadi? Konsep dasarnya yang pertama apa? Yang pengantar tadi saat awal kuliah. Yang saya belasakan yang pertama adalah semakin kompleks dari struktur organisasi bisnisnya, maka Jika struktur bisnisnya itu semakin kompleks maka Controllingnya juga semakin kompleks ya Pak. Controllingnya juga semakin banyak gitu ya. Ya ini logika sederhananya jika cowok itu playboy banyak punya pasangan maka mereka akan semakin kompleks untuk melakukan monitoring terhadap pasangannya. Kalau contohnya kayak gitu pasti dipahami lah ya. Jadi semakin banyak struktur organisasinya semakin kompleks maka proses monitoringnya juga akan semakin kompleks. Kemudian yang kedua bagi perusahaan-perusahaan yang punya struktur organisasi yang kompleks maka salah satu cara mereka atau teknik manajemen untuk melakukan controlling atau pengawasan itu adalah dengan membuat kebijakan-kebijakan yang spesifik untuk divisi atau bidang tertentu. Nah ini sudah diaplikasikan oleh Marflat Marine ya. Jadi mereka membuat kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada bidang tertentu. Ini ada terkait digital blowing, ada di cyber security, kemudian tadi ada di social media, ada di bullying, ada di energy efficiency, dan seterusnya. Jadi semakin kompleks perusahaan tersebut maka mereka memerlukan kebijakan yang sangat-sangat spesifik untuk bidang atau divisi tertentu. Tujuannya untuk memastikan bahwa proses controlling atau pengawasan mereka itu masih berjalan sebagaimana mestinya. Karena kan enggak semua aturan itu bisa dipakai atau diaplikasikan di semua bidang kan, maka mereka harus membuatnya secara terpisah-pisah. Kemudian yang ketiga, yang konsep dasarnya bahwa dalam membuat sebuah pedoman untuk controlling perusahaan, itu sangat ditentukan dari karakteristik perusahaannya. Contohnya jika perusahaan itu bergerak di shipping, maka isu lingkungan itu akan menjadi bagian dari karakteristik perusahaan. Maka untuk menyusun pedoman itu, maka mereka bisa menggunakan dasar misalkan ISO 14001 untuk kebijakan terkait dengan environmental policy. Jadi dia sudah buat ini accordance with ISO 14001 standar. Jadi kebijakan lingkungan yang berlaku di marvetmarin.com itu sudah didasarkan pada ISO 14001 yang merupakan aturan dasar untuk isu-isu lingkungan untuk industri. Jadi dia sudah buat itu. Jadi konsep dasar yang ketiga bahwa penyusunan terkait kebijakan, prosedur, guideline, atau aturan yang berlaku spesifik di perusahaan itu harus didasarkan pada karakteristik perusahaan tersebut. Ya misalkan industri perbankan yang dalam tanah penting tidak mencemari lingkungan, tentu mereka tidak akan punya environmental policy ini. Meskipun sekarang industri perbankan itu sudah mulai concern terkait dengan isu-isu lingkungan emisi, kertas, dan seterusnya. Kemudian keempat konsep dasar dari controlling itu bahwa kebijakan yang ada di dalam perusahaan itu dalam kurun waktu tertentu itu harus dievaluasi. Maksudnya harus disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Karena kan kondisi bisnis dan ekonomi atau kelautan itu kan berubah-ubah. Bisa jadi ada aturan baru yang dikeluarkan, terus ada aturan yang dihapus, dan seterusnya. Sehingga kebijakan-kebijakan perusahaan itu tidak mesti harus selalu tetap, itu harus diperbaiki. Atau bahasa lebih tepatnya dievaluasi. Agar kebijakan-kebijakan ini sesuai dengan ekosistem bisnis kita, misalkan di kelautan dan perikanan, dan sesuai juga dengan tujuan kita untuk melakukan controlling terhadap perusahaan kita. Oke, itu aja deh konsep dasar dalam controlling. Ada empat ya. Jadi kalau teman-teman lupa nanti ditonton lagi deh videonya di Youtube saya, nanti bisa diingat lagi. Jadi di kuliah ini yang ingin saya tekankan poinnya bahwa untuk melakukan controlling atau pengawasan terhadap organisasi bisnisnya, maka manajemen itu bisa membuat aturan, pedoman, palsi, atau guideline ya. Guideline yang spesifik untuk masing-masing struktur organisasinya. Ya tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa masing-masing divisi itu aktivitasnya sesuai dengan tujuan divisinya, kemudian tujuan dengan perusahaan, dan tidak melakukan penyimpangan. Ya logikanya kayak gini deh, kalau teman-teman punya pacar, bagaimana sih cara teman-teman untuk melakukan monitoring atau controlling terhadap pacarnya? Pasti membuat aturan kan? Paling sederhananya seperti itu. Misalkan kalau keluar tolong kasih tahu aku setiap satu jam. Nah itu kan contoh dari controlling atau monitoring kan? Jadi contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari itu juga diaplikasikan bahkan oleh perusahaan yang multinasional. Jadi mereka melakukan controlling atau pengawasan dengan cara membuat pedoman atau aturan yang spesifik. Oke itu deh materi hari ini. Gimana ada pertanyaan dulu? Sebelum diakhiri. Gimana? Ada pertanyaan dari teman-teman di kelas A dan B ya? Kelas A dan B. Silahkan yang ingin bertanya. Oke. Oh ini di chatnya nggak? Ayo, kita ada waktu ya. Bapak. 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 Bentar, bentar. Siapa ya? Taninya ya? Taninya. Oke, Taninya ya. Silahkan pertanyaan. Saya ingin bertanya. Misalkan kita sudah membuat kebijakan dalam perusahaan tersebut tetapi ada salah satu kebijakan tersebut mengalami kendalaan. Misalkan ada yang disalahgunakan ataupun tidak berjalan karena memberatkan, karena dapat merugikan karyawan dan sebagainya. Bagaimana cara kita sebagai pemimpin perusahaan mengatasi hal tersebut? Atau kebijakan itu dirubah atau dihapus atau bagaimana? Terima kasih Bapak. Terima kasih Taninya. Pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya ini masuk bahasan kita minggu depan. Misalkan contohnya, bagaimana sih cara membuat aturan atau kebijakan di dalam perusahaan? Jadi sebelum kita mengimplementasikan sebuah aturan, tentu kita harus mengundang beberapa pihak ya dalam membuat sebuah aturan ya. Contohnya misalkan aturan terkait sosial media deh, yang ini. Sosial media policy gitu ya. Yang kena kebijakan ini tentu kan misalkan karyawan gitu ya. Jadi kalau perusahaan mau membuat kebijakan terkait sosial media policy, maka mereka pasti akan mengundang karyawan terlebih dahulu. Mungkin menjelaskan, apa namanya, aktivitas sosial media di perusahaan kita ini sangat besar. Dan untuk menjamin kerahasiaan informasi di perusahaan kita, maka kita perlukan nih sebuah sosial media policy. Jadi perusahaan manajemen itu harus punya alasan yang logis kenapa sebuah aturan itu dibuat. Itu yang pertama dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk aturan itu tiba-tiba dibuat, kemudian langsung diimplementasikan dan berdampak pada masyarakat luas. Jadi kalau ada kebijakan terkait sosial media, maka yang diundang adalah karyawan. Mereka berdiskusi nih, poin-poin apa nih di policy ini yang harus kita atur. Dan seterusnya. Jadi mungkin Tania bisa baca bagaimana cara menyusun sebuah kebijakan ya dalam sebuah perusahaan. Mereka akan mengundang stakeholder atau pihak yang terkait, baik dari internal perusahaan atau dari eksternal perusahaan. Kemudian manajemen itu akan menyampaikan tujuan dari policy ini. Tentu alasannya harus masuk akal ya. Kenapa policy itu harus dibuat. Ya sosial media policy kan tujuannya baik ya untuk mengatur lalur lintas sosial media karyawan sehingga karyawan itu gak kebablasan gitu dalam menyampaikan informasi. Bisa jadi informasi rahasia malah disampaikan ke publik gitu. Jadi dalam kebijakan itu akan diatur beberapa poin informasi yang boleh disampaikan oleh karyawan. Misalkan boleh gak selfie di pelabuhan gitu contohnya. Kalau boleh berarti karyawan boleh melakukan itu. Kalau enggak alasannya apa. Dan itu harus diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi pembuat kebijakan tersebut. Nah kalau kita udah buat kebijakan dengan mengundang beberapa pihak tentu nanti kebijakan yang dibuat dan proses implementasinya kan kendalanya peluang terjadinya hambatannya kan kecil ya. Artinya itu udah disepakati oleh semua pihak gitu loh. Kalau itu ada kendala dalam implementasi tentu perbaikannya itu pasti minor. Gak sampai kebijakannya itu dihapus kemudian diulang lagi gitu. Jadi sebenarnya poin dari jawabannya untuk pertanyaan-tanya itu dalam proses pembuatan. Kalau udah manajemen mengundang pihak-pihak yang terlibat nanti yang terkait dengan dampak dari kebijakan itu ya pasti kebijakannya dalam tanda petik akan menguntungkan kedua belah pihak ya. Meskipun gak semua menguntungkan sih. Tapi peluang untuk menguntungkannya jauh lebih besar gitu. Gitu Tania ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya jadi proses penyusunannya yang jadi krusial. Karena kalau proses penyusunannya udah baik maka ketika implementasi mungkin ada kendala tapi gak sampai harus merubah apa namanya kebijakannya itu secara mayor. Tapi mungkin minor sedikit dan disesuaikan dengan kondisi gitu. Jadi kan dalam proses implementasi kebijakan juga ada proses evaluasinya ya. Misalkan poin mana nih kebijakan ini yang belum bisa diimplementasikan. Alasannya kenapa? Oh kita perbaiki dan seterusnya. Sampai nanti kebijakan itu benar-benar sustain atau benar-benar fix bisa diterapkan dalam sebuah organisasi bisnis gitu. Sama seperti dosennya kan. Sebelum menerapkan kontrak kuliah kan pasti bertanya dulu kan ke kelas A dan B ini. Teman-teman kelas A dan B ini kontrak kuliah kita gitu. Apa namanya? Setuju atau enggak gitu kan pasti? Setuju Pak. Jadi ya kalau udah setuju maka di kemudian hari kalau ada kendala implementasi tentu kendalanya udah bisa diselesaikan ya. Tapi kebanyakan kan di kampus itu kontrak kuliahnya langsung dari dosen ya. Kemudian mahasiswanya tinggal menerima aja. Udah pasrah gitu. Gitu enggak teman-teman kelas A dan B ini? Gitu enggak? Langsung ya di pertemuan pertama langsung dikasih kontrak kuliah ya tanpa pernah tahu apa yang diuntungkan dari mahasiswa gitu ya. Hanya menerima aja gitu. Jadi ya sebenarnya kalau pengalaman saya dulu kontrak kuliah itu harus diberikan di pertemuan pertama dulu nanti mahasiswanya disuruh baca dulu nanti di pertemuan kedua baru deh dosennya nanya ini kontrak kuliahnya udah saya berikan minggu lalu nih poin mana nih yang bisa disepakati atau poin mana yang mau diganti gitu. Kalau kita mau mengimplementasikan teori tentang penyusunan kebijakan untuk controlling atau pengawasan gitu. Jadi kontrak kuliah itu dibuat oleh dosen dan harus disepakati oleh kedua belah pihak gitu. Karena tujuannya kan untuk monitoring atau pengawasan sehingga kedua belah pihak itu punya tujuan yang sama gitu. Itu ya Tania. Oke ada pertanyaan yang lain enggak selain Tania? Oke silahkan Margaret. Tadi mengenai evaluasi perusahaan Bapak. Oke ya. Dan sebagai contoh nih Pak kan kalau perusahaan kan mempunyai target keuntungan Pak. Tetapi contohnya targetnya ini malah mengalami penurunan. Terus berimbas terhadap karyawan yaitu pemotongan karyawan. Itu merupakan hal yang memang seharus... Emang hal yang harus terakhir dilakukan adalah dengan cara pemotongan karyawan. Tidak ada cara lain Pak yang mengenai evaluasi pekerjaan. Terima kasih. Oke. Yang pertama kebijakan terkait dengan dalam... Mungkin bahasanya kita pakai merumahkan karyawan ya. Merumahkan kan bahasa yang lebih... Maksudnya lebih baiklah didengar gitu ya. Merumahkan karyawan itu kan bisa permanen atau dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Kan itu sebenarnya harus diatur juga dalam kontrak kerja. Kontrak kerja dari perusahaan dengan tenaga kerjanya. Misalkan ada poin dalam kondisi force major atau kondisi-kondisi yang di luar kontrol manajemen ya. Kalau kita lihat di kondisi sekarang kan sebenarnya karyawan itu dirumahkan kan bukan karena kinerja dari perusahaan yang jelek ya. Tapi karena kondisi ekonomi yang memang gak memungkinkan. Karena ada pandemi sehingga aktivitas orang itu berkurang dan dampaknya kalau aktivitas berkurang tentu ekonomi juga berkurang. Jadi dalam kontrak kerja itu kan dibuat oleh manajemen dan karyawan. Nanti ya pasti ada poin. Dalam kondisi force major maka manajemen memiliki keputusan mutlak gitu misalkan untuk merumahkan karyawan. Ya sebenarnya kan itu kondisi yang tidak disengaja. Dalam tanda petik artinya kondisi pandemi ini gak bisa dikontrol oleh perusahaan gitu loh Margaret. Dan kebijakan untuk merumahkan atau tidak kan itu tergantung dari kebijakan manajemen perusahaan. Ada perusahaan yang memang merumahkan secara permanen. Tapi ada juga perusahaan yang memang merumahkan untuk sementara. Contohnya UMKM-UMKM yang bergerak di bidang kerajinan. Kalau mereka dalam tanda petik memecat karyawannya secara permanen. Dan kemudian pandemi ini berakhir dan mereka ingin bangkit lagi. Maka mereka harus mencari lagi karyawan yang punya skill yang sama selevel dengan karyawan yang dipecat. Dan itu memerlukan biaya yang sangat besar. Makanya teman-teman yang bergerak di UMKM mereka memilih untuk merumahkan karyawan. Merumahkan itu artinya istirahat dulu deh gitu. Tapi gak saya pecat nih. Tapi gak dapat gaji. Artinya ketika nanti pandeminya selesai maka Anda dapat bekerja lagi di perusahaan saya. Karena UMKM kerajinan itu kan sumber dayanya unik ya. Karena mereka punya skill yang bahkan gak bisa dimiliki oleh sumber daya manusia yang lain. Misalkan sama-sama di level kerajinan pera gitu. Tapi skillnya sumber daya kita ini udah bagus nih. Udah lama kerja dengan kita. Jadi istirahat dulu deh sebentar gitu. Jadi kebijakan untuk merumahkan itu mutlak kebijakan manajemen perusahaan Margaret ya. Tapi memang itu harus disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di perusahaan juga. Misalkan ada gak poin misalkan dalam kondisi yang gawat darurat manajemen itu memiliki kebijakan untuk merumahkan karyawan. Kemudian apakah dalam kondisi merumahkan karyawan itu karyawan diberikan pesangon atau diberikan setengah gaji. Nah itu harus dipelajari dengan benar dalam kontrak kerja gitu. Sehingga di kondisi pandemi ini mengajarkan banyak hal buat teman-teman di Human Resource Development ya atau HRD. Misalkan jika di masa depan ada pandemi nih mereka memilih untuk merumahkan atau gimana. Nah itu udah jadi topik riset yang menarik di bidang akutansi sumber, eh sorry, manajemen sumber daya manusia ya. Gitu ya Margaret ya. Baik Bapak, terima kasih. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa pelajari deh literatur di manajemen sumber daya manusia ya. Karena mereka sedang membahas tentang dampak pandemi ini terhadap kinerja sumber daya manusia, terhadap penyusunan kontrak kerja, karena itu kan nanti ada poin yang terkait dengan misalkan ada pandemi, mereka dirumahkan kan itu bukan salah manajemen juga ya. Nah mereka dapat pesangan atau enggak, nah itu masih dalam topik riset gitu. Dan itu nanti akan dipelajari di, mungkin di mata kuliah, kalau ada manajemen sumber daya manusia perusahaan gitu. Itu Margaret ya, semoga membantu ya. Oke, ada yang lain lagi pertanyaan berikutnya? Sebelum kuliah di akhiri mungkin. Mungkin nanti minggu depan teman-teman bisa berikan deh satu contoh perusahaan di industri kelautan dan perikanan ya. Mungkin yang di Indonesia gitu kita akan cari kebijakan apa yang ada di dalam perusahaan tersebut, dan diskusikan kira-kira kenapa sih perusahaan itu harus buat kebijakan itu gitu. Atau mungkin contoh dokumennya dalam bentuk PDF atau Word kalau ada itu juga bisa disampaikan agar kita bisa analisa bagaimana sih konsep kontroling dalam industri kelautan dan perikanan. Karena dalam proses kuliah ini saya juga ingin belajar ya dari teman-teman semua di kelas A dan B ini bagaimana sih konsep industri kelautan dan perikanan gitu ya. Karena kan kalau kita apa namanya di industri yang lain itu kan asetnya jelas ya. Kalau industri pertambangan asetnya jelas, kalau industri perkebunan asetnya jelas. Tapi kalau industri kelautan dan perikanan ini kan asetnya maluk hidup kan ya. Misalkan dia perikanan gitu kan asetnya adalah ikan gitu. Nah gimana tuh mereka mengelola asetnya? Kebijakan apa yang mereka lakukan untuk melakukan kontrol terhadap sumber daya manusia untuk mengelola asetnya. Nah itu juga buat apa informasi baru buat saya. Jadi disini kita bisa berbagi informasi ya. Kalau di chat saya lihat nih dari Yustika ya. Pertanyaannya ini apa yang dilakukan seseorang karyawan ketika kontrak kerja yang ada di tempat kerjanya sangat tidak tepat dengan dirinya. Tetapi dia harus tetap bekerja di tempat itu. Oke ini pertanyaan yang susah ya. Harusnya gini deh sebelum kita melamar kontrak kerja yang ada di tempat itu sangat tidak tepat. Berarti maksudnya Yustika ini karyawannya udah diterima gitu ya atau gimana nih? Yustika ada nggak disini? Bisa disampaikan langsung nggak biar nggak salah? Pertanyaannya bisa disampaikan langsung. Dia sudah kerja tapi terkejut dengan kontrak kerjanya gitu? Atau gimana? Mungkin speaker-nya. Oh mic-nya rusak katanya. Oke saya bisa dibaca lagi ya. Oh sudah diterima kerja tapi terkejut dengan kontrak kerjanya gitu ya. Oke. Ya mungkin karena apa namanya kontrak kerjanya kan biasanya bahasanya hukum ya. Kemudian ada beberapa poin yang harus dibaca sehingga kalau kontrak kerjanya tebal yaudah tanda tangan aja langsung. Padahal itu adalah poin yang sangat penting bagi perlindungan kita sebagai tenaga kerja gitu. Kalau di pertanyaan Yustika ini kan dia seolah-olah dia sudah diterima tapi bahasanya disini kan sangat tidak tepat dengan dirinya. Nah itu sangat ini ya kalau kita baca kontrak kerja kemudian kita nggak merasa tepat. Itu kan bukan berarti kontrak kerjanya salah. Bisa jadi kita datang ke perusahaan yang memang nggak sesuai dengan karakteristik diri kita. Contohnya oh saya lulusan manajemen sumber daya perairan nih mau kerja di perusahaan A gitu. Saya berharap gaji saya 10 juta gitu tapi ternyata perusahaan itu memberikan gaji 5 juta. Nah itu kan bukan berarti kontrak kerjanya itu salah menurut kita. Bisa jadi dalam posisi atau level yang kita lamar itu memang sesuai aturan UMR atau sesuai aturan dari kementerian yang terkait ya atau aturan dari pemerintah lokal itu memang gajinya sekian. Jadi kontrak kerja itu kan sudah disepakati oleh manajemen perusahaan dan juga pemerintah lokal daerah karena terkait dengan UMR, terkait dengan pajak, penghasilan dan seterusnya. Jadi mungkin teman-teman sebelum bekerja harus dilihat dulu deh perkembangan perusahaan itu. Mungkin ada alumni yang kerja di sana atau ada punya teman yang kerja di sana atau bisa masuk ke website perusahaannya atau masuk ke sosial media seperti LinkedIn untuk melihat peluang kerja di perusahaan tersebut gitu. Jadi intinya sebelum melamar kerja itu carilah informasi sebanyak-banyaknya dulu terkait dengan perusahaannya. Sehingga begitu kita lihat kebijakan perusahaannya itu kita nggak terlalu terkejut terutama poin-poin terkait dengan misalkan gaji, tunjangan, cuti dan seterusnya. Karena kan kebijakan itu beraneka ragam. Apalagi sekarang ada aturan terkait dengan Omnibus Law yang ketenaga kerjaan ya yang masih mungkin masih ada perdebatan gitu ya itu juga mungkin teman-teman harus ikuti gitu. Gitu ya Yustika, jadi pesan saya mungkin sebelum melamar kerja di perusahaan itu ya dicari lah dulu informasi sebanyak-banyaknya terkait perusahaannya. Kemudian kalau ada alumni itu bisa ditanyakan. Bisa dicek juga website perusahaannya. Kemudian bisa dicek di sosial media mereka. Biasanya perusahaan yang besar itu punya akun LinkedIn ya. Mereka bisa posting beberapa hal terkait di sana. Ada lawangan kerja dan seterusnya gitu. Gitu ya Yustika, bukan berarti kontrak kerjanya salah ya. Karena kalau kita lihat merasa diri kita nggak cocok kan itu perspektif kita. Bisa jadi harapan kita terlalu tinggi. Tapi ternyata realitanya ya gajibnya cuma sekian gitu. Itu ya Yustika ya, semoga membantu ya. Oke, yang lain ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada mungkin kita punya tugas ya sama-sama yang tadi yang pertama kalau ada banyak kebijakan di dalam perusahaan itu menguntungkan manajemen nggak? Atau meribatkan manajemen dalam melakukan controlling? Kita akan jawab itu minggu depan. Kemudian mungkin teman-teman di sini nanti bisa berikan saya contoh perusahaan ya yang di Indonesia lah yang berkaitan dalam industri kalautan dan perikanan. Kita akan cek spesifikasi, sorry, spesifikasi contoh dari kebijakannya yang spesifik terkait dengan perusahaannya. Jadi nanti akan saya coba cari di website atau di PDF dokumen mereka ada nggak contoh kebijakannya. Jadi minggu depan kita mungkin bisa membahas terkait dengan contoh kebijakan atau prosedur yang dipakai di industri kalautan dan perikanan di Indonesia yang tujuannya untuk controlling atau pengawasan perusahaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin itu saja dari saya Bu Dewa Ayu. Baik Pak Sukma, terima kasih ya untuk materinya ini. Ijinkan saya menyampaikan sedikit simpulan ya. Jadi tolong dikoreksi ya Pak. Baik, intinya kebijakan ini dapat dibuat dengan cara bisa dibuat sendiri oleh perusahaannya ataupun dengan cara mengadopsi gitu ya dari perusahaan yang mungkin bekerja di bidang yang sama gitu ya. Jadi dipilih mungkin yang mana sesuai dengan karakter dari perusahaannya. Ya, bisa diadopsi semuanya sebagian atau direvisi. Jadi disesuaikan dengan karakteristik dari perusahaannya gitu. Oke. Kemudian tujuan pembuatan kebijakan ini adalah mengontrol tiap divisi begitu ya untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan atau SOP yang telah dibuat gitu ya Pak Sukma ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi setiap divisi punya prosedur yang spesifik untuk memastikan bahwa divisi masing-masing itu bekerjanya sesuai dengan tupoksi dari setiap divisi gitu. Oke. Saya sebenarnya ada pertanyaan ini Pak Sukma. Oh ya, silahkan. Kita dijawab pertemuan berikutnya ada apa ya karena waktunya juga sudah net. Jadi tadi kan disebutkan ada banyak sekali kebijakan ya jadi aturannya banyak sekali gitu. Tapi realitanya masih sering ada pelanggaran seperti itu ya. Contohnya ya kalau di pemerintahan misalnya kita bicara begitu ya kan aturannya banyak sekali itu ya. Tapi masih saja ada pelanggaran-pelanggaran di sana. Nah kira-kira kenapa bisa terjadi hal tersebut gitu ya. Dan bagaimana kira-kira caranya untuk mengatasi permasalahan itu? Gimana Pak? Jawab sekarang atau minggu depan ini? Biar lebih seru kuliah minggu depan. Oke. Oke jadi ya benar sih kata Bu Dewayu dalam konsep perusahaan itu kan kan kita ajak tuh manusia ya. Kalau sumber daya manusia itu kan terkadang dia punya keinginan atau punya inisiatif yang mungkin berbeda dengan tujuan perusahaan gitu. Dan dalam sebuah perusahaan yang besar tuh pun juga ada kasus ya. Misalkan kemarin di industri perbankan kan ada kasus pembobolan nasabah ya dari sebuah bank gitu. Jadi dana nasabah diambil tanpa sepengetahuan nasabah gitu ya yang berita kita dengar. Dan itu kan juga kita tahu industri perbankan itu kan kebijakannya sangat rizin ya. Sangat kaku banget, sangat ketat gitu. Tapi kenapa bisa ada oknum yang bisa melakukan itu? Ternyata beberapa teori mengatakan bahwa semakin merigit dari kebijakan yang berlaku di sebuah organisasi itu membuat sumber daya manusia itu menjadi termotivasi untuk melakukan kecurangan ternyata. Ada juga penelitian yang melakukan itu. Tapi hanya beberapa di industri yang spesifik misalkan perbankan gitu. Tapi kalau di industri kelautan perikanan mungkin kita akan jawab minggu depan deh. Biar lebih seru. Ya contohnya kayak gini deh di kuliah ini. Kontrak kuliahnya udah rigid. Tapi ada juga nih mahasiswa yang melanggar. Nah kenapa sih mereka bisa melanggar kan gitu ya? Ya, ya. Gitu. Dikali jawab deh minggu depan. Jadi tugasnya ada dua. Baik, tugasnya ada dua ini. Untuk perusahaannya minggu depan, kalau saya sempat sih cari-cari ya Pak ya. Cuman sepertinya susah sekali mencari perusahaan di bidang perikanan. Itu yang mau men-share gitu ya SOP-nya gitu. Kebijakannya susah sekali. Kalau perusahaan tidak ada, tapi ya tidak jelas juga SOP-nya kalau begitu. Ya mungkin saya dikari sama-sama deh kalau gitu. Oke, ya. Mungkin nanti saya carikan dari luar deh kalau. Maksudnya kan biar yang versi bahasa Indonesia ya. Yang kebijakan versi bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman bisa cari kebijakan yang ada di Kementerian Kautan Perikanan deh mungkin. Nah kita bisa baca tujuan dari kebijakan itu apa. Benar gak untuk melakukan pengawasan atau controlling gitu ya. Oke, ya. Baik-baik. Tugas bersama ya. Ya, tugas bersama. Baik Pak Sukma, terima kasih ini ya waktunya. Ya, sama-sama gue dewayu. Ya, sama-sama. Selama kurang lebih satu setengah jam gitu ya. Jadi untuk adik-adik yang sudah mengikuti kegiatan perkulian hari ini, terima kasih ya. Semoga materinya ini bermanfaat ya untuk kalian dan juga mungkin kalau di-share bisa bermanfaat bagi yang lain juga gitu ya. Oh ya Pak Sukma, jangan lupa link-nya nanti dikirim ya supaya bisa jadi bahan kami nanti materi-materi. Oke, nanti di-upload dan saya kirimkan link-nya mungkin nanti bahan persiapan uas nanti atau untuk nambah informasi lah. Mungkin cukup sekian ya untuk kuliah hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sukma. Terima kasih Bu Dewayu sama-sama untuk kuliah hari ini. Untuk adik-adik semuanya juga selamat sore ya semuanya. Semoga sehat selalu ya. Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih. Semoga jumpa di depan ya. Selamat sore Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak.